Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Daya saing bangsa saat ini terbilang cukup lemah Maka dari itu diperlukan tatanan yang lebih baik Untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil, makmur dan beradab di mata internasional Karena dengan kuatnya daya saing bangsa Maka rakyat yang mayoritas penduduknya adalah agama muslim Bisa mencapai kesejahteraan Untuk itu bersama Bapak Profesor Dr. Kia Haji Muhammad Syirajuddin Syabjuddin Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Kita akan membahas tentang Islam dan juga daya saing bangsa ini dalam Risalah Dan sudah hadir bersama saya disini Bapak Din Syamjuddin Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pak Din, Alhamdulillah kita jumpa lagi, apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat Sehat ya Alhamdulillah, nah kita tema kali ini adalah kita membahas tentang Islam dan daya saing bangsa Kalau Pak Din sendiri melihat daya saing bangsa saat ini seperti apa sih Pak? Ya, sebenarnya secara relatif ada kemajuan Namun harus diakui jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain Kita juga secara relatif masih tertinggal Umpamanya dalam bidang sumber daya manusia Indikator atau tanda dari yang disebut dengan IPM Indeks Pengembangan Manusia Human Development Index Dari 170-an negara Indonesia itu masih berada di domor kalau tidak salah terakhir itu 21 Jadi satu Jadi kita relatif belum tinggi Di atas kita itu Bahkan berada di bawah Palestina Yang nomor 20 Sebuah negara kecil tidak punya sumber daya alam Dilanda oleh peperangan yang berkepanjangan Tetapi IPM-nya cukup tinggi Artinya negara Palestina itu kurutan ke-20 Indonesia itu sejajar dengan Zimbabwe, ada Paraguay, dan lain sebagainya Ada beberapa negara ASEAN itu di atas kita ya Seperti Thailand, Singapura, termasuk juga Malaysia Dan bahkan tingkat pendidikan dalam arti secara menyeluruh Indonesia ini Masih kelas 8 Berarti SMP kelas 2 ya Artinya dari sudut lama belajar warga negara Indonesia Dari jumlah penduduk itu ada rumusnya itu Kita ini ibaratnya masih kelas 8 Artinya baru lulus SD atau SMP kelas 2 lah ya Sementara Malaysia sudah kelasnya itu SMA 10, 11 atau 12 lah lupa Artinya kita masih tergalom Itu dalam bidang IPM Nah khusus yang berkaitan dengan daya saing Seperti dalam bidang ekonomi Terakhir Indonesia juga masih belum cukup tinggi ya Memang berubah ya Seperti data dari World Economic Forum Forum ekonomi dunia itu Indonesia pernah nomor 41, 40 Sekarang agak bagus ya Naik ke urutan ke 38 Dari bangsa-bangsa yang ada di dunia Ini indikator-indikator yang boleh jadi berubah Dan ini harus kita ubah Bagaimana bangsa yang besar ini Yang kaya raya dengan sumber daya alam ini Kemudian juga punya kualitas Daya saing Karena ini yang dituntut pada era globalisasi Tewasa ini Kita harus punya daya saing Ya daya saing sendiri kan terdiri dari beberapa faktor dan sektor-sektor ya Pak ya Nah tapi kendala apa saja sebenarnya yang melanda kita sekarang ini Ya daya saing itu watak Dan budaya Dan juga bisa menjadi kepribadian bangsa Etos juga di dalamnya gitu Dan tentu ini meliputi atau berada dalam berbagai bidang kehidupan Daya saing dalam bidang ekonomi Dalam bidang budaya Dalam bidang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya ya Kalau kita lihat hasil Olimpiade Brazil kemarin kan ya Kita kan berada pada urutan kalau tidak salah ke 60-an ya Dari sekian bangsa negara yang ikut di Olimpiade Brazil itu Ya karena kita hanya satu emas Dari ganda campuran ya Dan dua perak Dan dua perak dari angkat besi ya Nyaris angkat besi kalau bisa merebut perak Mas satu jadi dua emas mungkin ringkingnya agak tinggi Dibandingkan dengan kalau tidak salah yang agak tinggi itu Thailand Ya di negara-negara ASEAN gitu Tapi kan bangsa besar nomor empat terbesar di dunia Setelah China, Tiongkok, India, Amerika Serikat, Indonesia Dari urutan jumlah penduduk Tapi kemampuan bertarung di pentas olahraga global yang bernama Olimpiade itu Kita urutan ke 60 Seharusnya bisa ke urutan keempat Bila puluh lebih tinggi lagi gitu Malah pun tidak harus sama ya Jumlah penduduk Artinya data-data inilah yang harus kita apa Kita perbaiki ya Dan daya saing ini harus menjadi watak Dan sesuai dengan pertanyaan Anda tadi itu Ini harus dimulai dengan penanaman nilai-nilai Daya saing Etos daya saing itu Dari sedini mungkin Baik di keluarga maupun di sekolah-sekolah Daya saing ini berhubungan dengan sumber daya manusia Nah ini ada beberapa saudara-saudara atau teman-teman kita Anak-anak Indonesia ini yang sudah punya prestasi di luar negeri Tapi untuk kembali lagi ke Indonesia Itu untuk memajukan negaranya mereka belum terpanggil sepertinya Sebenarnya mereka cukup terpanggil Nasionalismenya cukup tinggi Tapi mungkin suasana dalam negeri kita yang tidak kondusif Banyak anak-anak bangsa Putra-putra dan putri-putri terbaik Indonesia Yang dulu pernah disekolahkan oleh Pak Habibi ya Ke Jerman, ke Belanda Atau ke negara-negara lain Dan pulang membangun teknologi aeronatika Pesawat terbang di Bandung itu IPTN dulu namanya Sekarang apa Dergantara Indonesia Tapi karena kondisi perusahaannya tidak semaju dulu Akhirnya banyak yang kemudian eksodus Terpaksa bekerja di luar negeri Bahkan sekarang banyak berada di Malaysia Dan Malaysia membangun industri penerbangannya juga Dan di dalamnya lah anak-anak Indonesia Termasuk pula ahli-ahli lain yang berada di luar negeri Yang mengalami dia seorang Bukan karena mereka tidak terpanggil Lebih karena kita belum menghargai prestasi Dan kemudian menyediakan tempat Serta menciptakan iklim yang kondusif Bagi anak-anak bangsa yang cemerlang seperti itu Daya saing bangsa saat ini dinilai masih tertinggal Terutama pada sumber daya manusianya itu sendiri Karena sumber daya manusia ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh Terhadap perekonomian dan ilmu pengetahuan yang bisa memajukan daya saing bangsa Kita akan terus membahasnya dalam risalah sesaat lagi Terima kasih Anda masih bersama kami dalam risalah bersama Pak Din Syamsuddin Pak kita kalau membahas tentang Islam dan daya saing bangsa Sebenarnya Islam sendiri sudah mengaturkah tentang daya saing bangsa tersebut Ya Islam adalah agama kemajuan Dinul Hadar Yang mendorong umatnya Pemeluknya untuk berprestasi Merebut keunggulan Karena Islam Seperti yang sering saya sebutkan di ruangan ini Ibadah Yang berperangkal pada keyakinan Akhidah itu harus bermuara pada akhlak Dan akhlak itu Juga berhimpin dengan ihsan Ihsan itu adalah orientasi pikiran kehidupan ke arah yang terbaik Hassan Dalam bahasa Arab itu artinya baik Bahkan ada yang berpendapat Kata Hassan Seperti kata khair Baik artinya Sejumlah mengandung makna superlatif Terbaik Maka Hassan itulah terbaik Ihsan apalagi itu Sebuah orientasi ke arah Keterbaikan Nah Al-Quran Menyuruhkan pada kita Untuk menampilkan Perbuatan yang terbaik Ayat Allah Firman Allah berbunyi Al-Ladzi khalaqal mawta wal hayata Sesungguhnya Allah telah menciptakan Kematian dan kehidupan Liabluwakum ayyukum ahsanu amala Untuk menguji Mengetahui siapakah diantara kamu Ayyukum ahsanu amala Yang mampu meraih Atau menampilkan Kinerja kerja dan kinerja terbaik Jadi ahsanu amala Ini pesan Allah yang sangat kuat sekali ya Agar umat islam Kaum beriman ini Bisa berdaya saing Meraih prestasi yang terbaik Meraih keunggulan itu kan berarti kita punya Berdaya saing Dan ada ayat-ayat yang lain lagi ya Berlomba-lomba lah Merubut keterbaikan Berlomba-lomba lah Untuk merubut keunggulan Itu Ajaran-ajaran islam yang mendorong kita Untuk berdaya saing Dan merubut kemajuan dan keunggulan Lalu bagaimana kita sendiri Supaya tidak tergantung Terhadap negara lainnya Karena kita sendiri Masih seringkali tergantung Dengan negara-negara luar Untuk mendapatkan Pasokan makanan Atau sumber daya manusia Sebenarnya Ketergantungan antarbangsa itu Tidak terelakkan Sama halnya manusia Manusia punya kekuatan Punya kemampuan Tetapi dia tidak bisa Berdiri sendiri Dalam arti Mengandalkan kekuatannya sendiri Tanpa Pertolongan Dukungan dari orang lain Kita pun dari kecil kan Karena dukungan dari Ibu bapak kita Sehingga bisa berkembang Hingga dewasa Begitu pula dalam hidup Kita mau makan Kita tidak Perlu kemudian Menanam padi Akhirnya dapat beras Atau membudidayakan Katakanlah Ternak Atau mungkin ikan Untuk kita makan Tapi kan kita dibantu Oleh para petani Para nelayan Itu maksud saya Bahwa manusia itu Adalah Manusia Atau masyarakat Berada dalam masyarakat Yang disayang Memerlukan pertanian orang lain Tapi dia sendiri Harus menentukan Kehidupannya Nah oleh karena itu Sebagai suatu bangsa juga Apalagi pada era globalisasi Dewasa ini Sekiranya kita juga harus Mutlak perlu Untuk bekerjasama Dengan bangsa-bangsa lain Apa yang ingin kita Konsumsi di Indonesia ini Mungkin tidak seluruhnya Ada di Indonesia Terpaksa kita impor Atau mungkin ada Tapi jumlahnya terbatas Seperti sekarang Pemerintah impor beras Karena hasil Sawah dari para petani kita Pertanian kita Tidak memadai Untuk bisa menyuapi 250 mulut Untuk makan Tiga kali sehari Begitu pula Harus mengimpor gula Karena pertanian Perkebunan tebu kita Juga tidak memadai Atau dalam bidang-bidang yang lain Sebagaimana juga Bangsa-bangsa lain juga Minta tolong pada kita Nah Walaupun demikian Kita tetap harus Independent Harus menentukan diri sendiri Tidak boleh didikti oleh Bangsa-bangsa lain Dan yang kedua Dalam era globalisasi Dewasa ini Kita perlu untuk Siap bersaing dan bertanding Itulah daya saing tadi itu Karena era globalisasi Saya sering menyampaikan Membawa tiga kata kunci Quality Kualitas Competition Persaingan Artinya globalisasi Meniscahkan ada persaingan Di antara bangsa-bangsa Yang ketiga Competitiveness Daya saing Sebuah bangsa yang Tidak menguasai Tiga kata kunci globalisasi Dia akan terpelanting Dari perlombaan Internasional Dewasa Dan sebaliknya Yang mampu menguasai Itulah bangsa Yang akan eksis Maka mutlak perlu Bagi bangsa Indonesia ini Untuk punya daya saing Competitiveness Competitiveness Sehingga tidak kalah Dibandingkan dengan Bangsa-bangsa lain di dunia ini Indonesia bisa dibilang Merupakan inorgara Yang sedang berkembang Kira-kira sudah sampai Di tahap mana Untuk daya saing Indonesia sendiri Tadi sudah saya katakan Urutan dalam bidang ekonomi Kita masih rendah Sekitar Urutan ke 38 Bisa kita tingkatkan lagi Mungkin maju 30 20 Bila perlu Masuk 10 besar Namun karena itu Ini harus dikejar Dengan cara-cara Peningkatan kualitas sumber Dari manusia Dan tidak ada Jalan lain Kecuali Pendidikan Pendidikan Dan pendidikan Lewat pendidikan Inilah Sebagai sarana strategis Daya saing bangsa ini Bisa dikembangkan Tapi tentu Bukan pendidikan Di sekolah saja Juga pendidikan Di masyarakat Juga pendidikan Di keluarga Terutama pada Tahun-tahun Awal Ketika anak manusia Seorang anak Berada di Keluarga Mungkin umur 5 tahun 10 tahun Pendidikan keluarga Juga berandil Untuk menubuh Kembangkan Etos daya saing Ya lalu Mengenai pendidikan Dan budaya Di Indonesia ini Apakah sudah Selayaknya Sesuai dengan Aturan agama Islam Pak? Ya sebenarnya Belum Sepenuhnya Karena masalah Yang kita hadapi Selama ini Pendidikan Nasional kita itu Belum bersifat Pendidikan Lebih banyak Lebih banyak Mengambil Bentuk Pengajaran Pengajaran itu Memindahkan ilmu Pengetahuan dari Benak buru Ke benak murid Ke otak murid Karena pendidikan itu Penanaman nilai Membudi dayaan nilai Yang kemudian Yang kemudian Nanti akan Mengkristal Membentuk Watak Kepribadian Ini yang disebut Dengan pendidikan Nah idealnya Kalau mau kita Menjadi bangsa Yang berkualitas Dengan sumber Daya manusia Yang berkualitas Antara lain Kualitas itu Bukan hanya Daya saing Rasional Harus Mandiri Termasuk juga Kreatif Inovatif Dan juga Kompetitif Berdaya saing Jadi kompetitif Daya saingnya Salah satu Dari watak Utama Yang harus dimiliki bangsa Ada watak-watak lain Yang mungkin bisa Kita bahas Nanti pada Episod-episod Yang lain Tetapi Kembali kepada Pendidikan Yang belum menjadi Bentuk pendidikan Lebih banyak Pengajaran Apalagi Menjadi pendidikan nilai Value education Lewat pendidikan Dan pendidikan nilai Inilah Watak-watak tadi itu Termasuk daya saing Akan bisa Ditanamkan Islam merupakan Agama yang sangat Mengajurkan kemajuan Dimana Al-Quran Juga memerintahkan Dan memberitahu Untuk memberikan Yang terbaik Dan untuk meningkatkan Daya saing ini Perlu dilakukan Kerjasama dengan Negara lainnya Tapi tetap Mengedepankan Independent Dalam negara itu sendiri Kami akan terus Membahas daya saing Dan aturan Islam ini Dalam risalah Sesat lagi Kembali lagi Dalam risalah Kita masih membahas Tentang Islam Dan daya saing bangsa Bersama Bapak Din Syamsuddin Pak Tadi kita sudah Membahas Bagaimana Islam Dan juga daya saing bangsa Nah yang saya ingin tahu lagi Bagaimana Negara kita Sudah menjalankan Peraturan agama Islam Dalam Meningkatkan daya saing bangsa Ya sebenarnya Walaupun bukan Negara Islam Dalam arti Yang berdasarkan Islam Tapi berdasarkan Pancasila Negara kita ini Sangat memperhatikan Nilai-nilai agama Menghormati agama Dan mengakobodasi Nilai-nilai agama Kedalam kehidupan nasional Termasuk dalam bidang pendidikan Sebenarnya Pendidikan nasional kita Baik oleh Kementerian pendidikan Dan kemudayaan Kemendikbud Maupun juga oleh Kementerian agama Itu sudah berupaya Untuk Mengedepankan Dan menanamkan Nilai-nilai Islam Karena Untuk pembentukan Akhlak bangsa Atau watak bangsa Walaupun Harus diakui Belum cukup maksimal Dan terutama Seperti yang saya katakan tadi itu Pendidikan Yang bisa Membentuk Watak bangsa Dari sekian Banyak watak-watak utama Tadi ya Rasional Mandiri Kreatif Inovatif Ini kompetitif Daya saing ini Juga cukup penting Sekali ya Pertama pada era Global Dewasa ini Menuntut daya saing Nah Ini mengapa ya Karena Baik pendidikan Di sekolah Formal Maupun pendidikan Di keluarga Informal itu Harus kita akui Budaya daya saing ini Belum Kuat Menjadi ciri Baik Secara individual Pada setiap diri Anak-anak Maupun secara Kolektif Dalam grup Dalam kelompok Mungkin ya Kita terlalu Condong Dan cenderung Berat Heavy Kepada penanaman Yang disebut dengan Kerjasama Gotong-royong Karena gotong-royong ini Ini kan apa Budaya Budaya bagus Itu bagus sekali Itu juga ajaran agama Itu tidak salah Nah Namun jangan kemudian Pengembangan Orientasi bersama ini Kemudian menghilangkan Kemampuan individual Untuk berdaya saing Gotong-royong itu juga bisa Berhimpin dengan daya saing Artinya Secara kolektif Secara bersama-sama Kita bisa Bisa apa namanya Menunjukkan prestasi Nah ini juga Berhubungan dengan Kemandirian Di Indonesia Kalau ada anak balita Itu selalu digendong Dan kalau nangis Tidak hanya ibunya Satu RT Ikut bibi Dan tantenya itu Waduh Jangan nangis Jangan berubut Untuk menggendong Itu akan melahirkan Pemanjaan Berbeda dengan di luar Di Amerika Serikat Yang pernah saya ketahui Kalau ada anak balita Jarang digendong Suruh jalan bersama Dengan ibunya Dan kalau jatuh Nangis Wajar ada anak Oh gak akan digendong Get up Get up Berdiri Itu mengakhiri kemandirian Mendidikan itu bisa dari balita ya Kemudian Dalam konteks sekolah Itu ada sistem penilaian Itu akan dilihat ya Memang kita ada ranking-ranking Tapi tidak hanya ranking itu satu orang Bisa yang mendapat nilai A itu Sepuluh orang Dua puluh orang Dua puluh anak Kemudian ada yang lain Dan ada kriteria Yang mengharuskan kita Kompetitif Nah ini kan pendidikan Dan termasuk juga ya Pemanya Penghayatan akan prestasi Kalau bangsa ini Kalau umat Islam Kurang menghargai prestasi Seseorang yang berprestasi Untuk sekedar mengucapkan selamat Allah itu biasa saja Oh begini saja Maka itu Kurang membawa seseorang itu Untuk buat apa saya berprestasi Sementara penghargaan sosial juga minim Atau bahkan rendah Dan yang ketiga Sekira juga dia harus didukung Oleh Suatu tekad Kalau kita tidak Mampu bersaing Kita akan terplanting Dalam kehidupan global ini Ini harus ditanamkan kepada Bangsa Indonesia Dan ini berhimpit daya saing ini Dengan etos Tidak mudah Menyerah Dan apalagi kalah Dan mengalah Coba lihat kalau Kesebelasan negara-negara asing Kalau Ketinggalan satu goal Di babak portal Oh itu di babak kedua Dia akan balas Atau ada permainan profesional basket Di Amerika Dia ketinggalan satu point Dua point ketinggalan dia Waktu tinggal lima detik Maka dia berusaha untuk masukin bola Sehingga mendapat tiga point Akhirnya menang satu point Luar biasa itu Kalau kita kan sudah grogi Coba Kesebelasan kita Kalau sudah kalah satu nol Wah itu Bakal bertambah lagi Menjadi dua tiga nol Karena mentalnya gotong royong Mentalitas Bukan gotong royongnya Tapi mentalitas yang mudah menyerah Sesungguhnya bangsa ini Punya kekuatan Yang bernama daya jual Tiga setengah abad melawan penjajahan Inilah saatnya Untuk kita transfer Kita transformasikan Menjadi daya saing Karena inilah tuntutan global Dan Islam Agama kita ini Sangat mendorong umatnya Untuk Berdaya saing Seperti mana ayat yang sudah saya sebutkan tadi Tufas Tabiqul Khairat Berlomba-lombalah Menanglah Menjadi juara Jadi harus menjadi bangsa yang Yang juara Dan saya optimis Bangsa Indonesia Terutama dengan umat Islam Yang mayoritas di dalamnya Menghayati ajaran Islam Maka kita akan bangkit Menjadi bangsa Yang berdaya saing Dan akhirnya menjadi bangsa pemenang Lalu ajaran Rasulullah SAW sendiri Ini tentang daya saing bangsa Sudah dicontohkan Sejak dulu Oh jelas Kalau ada dalam Al-Quran Dalam Al-Hadith Tentu Rasulullah sendiri Meneradankannya Menjontohkannya Dalam kehidupan umat Islam Tapi sebelum Kepada contoh itu Ya Rasulullah sendiri Dalam sebenarnya Akan luar biasa Yang mengatakan Hari ini Harus berbaik Dari hari kemarin Dan hari akan datang Harus berbaik Dari hari ini Kira-kira Maksudnya demikian Alhamdulillah Terima kasih Sudah banyak Masukan sekali Untuk saya Dan untuk pemirsa di rumah Indonesia ini Bukanlah negara Islam Namun nilai-nilai Islam Sudah ada Di dalamnya Yang tercermin Dalam akhlak Setiap individu Ada beberapa hal Yang perlu dibenahi Guna Meningkatkan daya saing Di antaranya adalah Apresiasi Dan juga tekat Dari setiap individu Yang bermayoritas agama Muslim Semoga Allah SWT Memberikan hidayah Demi hidayahnya Untuk kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Kita akan bertemu Di episode selanjutnya Dalam risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!